Gelaran pertama Women Health Marathon Jakarta 2024 berlangsung sukses di Taman Bini, Indonesia Ida, Jakarta Tibur. Sebanyak 5.000 pelari wanita dari 14 negara berpartisipasi dalam ajang kali ini. Ajang bergengsi Women Health Marathon Jakarta 2024 telah sukses digelar. Hari Minggu, antusias para pelari terlihat sejak menginjakan kaki di garis tar. Sambil melakukan pemanasan, para peserta mengecek berbagai kesiapan, mulai dari alat pengukur waktu hingga sepatu. Gelaran pertama Women Health Marathon Jakarta ini menghadirkan tiga kategori, yakni Half Marathon 21K, 10K, dan 5K kelompok usia 12 hingga 14 tahun dan 15 hingga 17 tahun. Tidak hanya dari dalam negeri, ajang ini juga diramaikan oleh pelari dari mancanegara, diantaranya dari Australia, Inggris, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Country Director Sport World Media, Ahmed Khatibi mengatakan, penggunaan standar internasional dalam gelaran Women Health Marathon Jakarta, sejalan dengan komitmen penyelenggara yang telah mengatur event tersebut secara profesional. Ia menilai implementasi standar internasional ini merupakan waktu yang tepat guna melatih para pelari perempuan jelang Olimpiade Paris 2024 mendatang. Yeah, everything is excellent. And I think this time is very good for congratulation for everybody here in Indonesia. Juara Half Marathon 21K terbuka, Risa Wijayanti menilai, Women Health Marathon Jakarta sukses merangkul para perempuan. Hal ini terlihat dari tingginya antusias peserta. Wanita 47 tahun asal kudus ini berhasil menjadi pelari tercepat dalam waktu 1 jam 38 menit. Kalau persiapan sih biasa, kita lari setiap hari, pas biasa aja sih. Tidak ada persiapan khusus, cuma ya kita larinya lari hobi aja. Ini seneng banget nih, ada event khusus wanita ya. Oh, ada juga sih ini ya. Bikin kita tuh, kamu wanita juga ada sesuatu yang deket gitu loh. Lomba Half Marathon khusus wanita pertama yang digelar di Indonesia ini menjadi bagian dari pengembangan sport turism Indonesia. Selain merangkul dan merayakan para perempuan pelari, kehadiran ajang Women Half Marathon Jakarta 2024 juga diharapkan meningkatkan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Suarit Tiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.